bersama dokter etni selamat sore dong selamat sore Bang Ahmad ya izin salam kenal dok saya Amat Firdaus mau ngobrol-ngobrol bentar ya dok soal fenomena yang cukup ramai yang dulu kita kalau dulu saya mungkin setahun dua tahun lalu saya sering baca di media sosial ini terjadi kasus di Jepang di Korea Selatan banyak artis-artis bahkan influencer-influencer di sana tiba-tiba karena kasus sedikit melakukan aksi bunuh diri nah ini sekarang fenomenanya kalau dilihat datanya WHO sudah mulai merembet nih ke Asia Tenggara nih kita juga sudah mulai terjadi marah kasus ke kasus bunuh diri yang melibatkan khususnya anak-anak berusia 15-29 tahun Nah kalau dari dokter etni apa sih yang menjadi penyebab utama anak-anak muda ini yang di usia 15-29 tahun yang harusnya usia produktif yang bisa berpikir lebih jernih gitu ini melakukan hal-hal seperti itu dok ini memang fenomena yang cukup menarik ya Bang Ahmad ya dan saya perhatikan juga di berita-berita terkini kok ada kecenderungan ya berita tentang Bunduri itu menjadi semakin banyak dan pertanyaan dari Bang Ahmad terkait dengan apa sebetulnya yang terjadi di otak manusia perlu dipahami bahwa tidak ada satu formula palu gada untuk menjawab terkait dengan hal ini ada beberapa hal yang kita perhatikan pertama yang namanya otak manusia itu sangat kompleks dan kalau secara sederhana kita bisa melihat otak itu terdiri dari tiga lah bisa dikatakan sebagai otak besar otak kecil dan batang otak masing-masing punya fokus yang spesifik nah minta-minta berlaku kita harus coba fokus ke otak besarnya itu yang namanya serebral lah yang namanya otak besar manusia itu juga nantinya ada yang belakang karena belakang tadi nah sekarang terkait dengan pemuda remaja pada akhirnya mengambil keputusan untuk melakukan diri maka kita harus tahu juga terlebih dahulu apa sebetulnya yang menjadikan landasan bagi manusia untuk mengambil keputusan dan yang berbicara tentang keputusan keputusan untuk bunuh diri itu tidak sama dengan keputusan untuk beli produk seperti FOMO labu bubuk prosesnya itu sangat berbeda dan kita juga tahu sudah banyak berita-berita yang menyebut bahwa kondisi mental seseorang pada akhirnya yang tindakan bunuh diri kebanyakan adalah tentu penyebabnya tidak diri sebanyak tapi kita bisa mengambil porsi banyak itu adalah tentang depresinya nah karena tentang apa sih sebetulnya yang terjadi mereka yang melihatkan bunuh diri perlu kita semua mengetahui bahwa untuk mengetahui apa yang orang ketika adanya sebuah insiden maka dia hanya ada perekaman di waktu insiden itu terjadi maka kan tidak ada orang yang melihat otaknya ketika bunuh diri maka penelitian penelitian selama ini banyak kan melihatnya dari dua hal pertama untuk melihat otak manusia itu kita harus bertanya kita sedang melihat anatominya atau melihat fungsinya ada penelitian menarik di berbicara tentang bagaimana sebetulnya perbedaan anatomi otak antara mereka yang punya keinginan untuk bunuh diri dan punya pengalaman untuk punya pengalaman lakukan tindakan bunuh diri dengan mereka-mereka yang masih sehat otak dan penelitian ini diterbitkan dinosaur mencoba membandingkan otak depannya kenapa otak depan karena tadi saya sebut di awal berbicara tentang bunuh diri harus berbicara tentang pengalaman keputusan membuat yaitu mengutus untuk mengambil bunuh diri dan untuk mengambil keputusan itu salah dua otak bagian otak manusia yang ada dalam pengalaman keputusan adalah otak depan dan juga sistem limbik otak depan untuk berpikir secara rasional sistem limbik yang terdapat di bagian otak manusia itu adalah untuk pengalaman, karena saya bicara dulu nih tentang depannya yang berfungsi untuk berpikir secara rasional ternyata memang ditemukan adanya perbedaan luas penampang jadi otak manusia itu nampas seperti gumpal yang diukur adalah luas penampangnya itu dengan MRI MRI digunakan untuk melihat akun ini atau struktur dari otak manusia ternyata ada yang menarik begini membanggikan antara orang yang healthy emosionalnya dengan mereka yang pernah melakukan tindakan luas penampangnya secara statistik memang tidak signifikan tetapi memang bisa terlihat bahwa mereka-mereka yang punya pengalaman mengambil keputusan untuk bunuh diri luas penampang kota depan dan mengecil dibandingkan yang healthy itu satu walaupun betul secara statistik tidak kita ketemukan perbedaan berarti dan dicoba dibandingkan dengan mereka-mereka yang punya inginan untuk bunuh diri dan mereka yang penyakinan untuk diri tidak ditemukanlah perbedaannya tetapi yang menariknya begini bang ketika kita mengetahui apa menyebabkan orang-orang yang mengambil keputusan untuk bunuh diri emosional status emosional yang dahulu ini adalah kebanyakan depresi nah disini menariknya ini ketika seseorang mengalami depresi itu sebetulnya apa yang terjadi ada beberapa hal yang menyebabkan depresi yang pertama memang depresi itu dimulai stres tetapi stres langsung terus-menerus pada akhirnya itu akan mengganggu regulasi emosi di dalam tubuh manusia lalu berikutnya ketika bicara tentang sistem limbik orang bicara tentang depresi bagian otak yang mengalami kerusakan adalah sistem limbiknya bang yang mengalami emosi khususnya daerah otak dalam hipokampus dan menariknya ternyata mereka menempatkan situasi stres secara terus-menerus terjadi penerbangan kepengkapan pertumbuhan sel-sel baru di hipokampus yang merupakan komponen utama dari sistem limbik yang akhirnya mengatur emosi disini akhirnya kita tidak tahu kenapa mereka-mereka yang mengalami depresi karena stres terus-menerus yang mereka hadapi emosi seharusnya bergembira seharusnya sedih ya tidak seperti regulasi emosi dan apa menariknya ini bang Ahmad ketika seseorang itu mengambil keputusan walaupun kita tahu otak depan itu berfungsi untuk berpikir secara rasional pembilan keputusan itu selalu dikendalikan oleh dua bagian otak itu otak depan yang berpikir rasional dan sistem limbik yang berpikir secara emosional dan yang menariknya adalah ketika orang-orang depresi diminta untuk melakukan pengambilan keputusan kecenderungan yang dilakukan oleh mereka adalah pengambilan keputusan yang riski yang berbahaya itu yang terjadi jadi kepada mereka-mereka yang mengalami depresi nah sekarang orang-orang yang para remaja mereka dan mereka depresi dan akhirnya mengambil keputusan ketika mengambil keputusan untuk bunuh diri itu seperti saya sebut tadi tidak sama seperti keputusan orang-orang FOMO membeli labubu tetapi depresi kecenderungan mereka itu adalah untuk mengambil keputusan yang riski dan ketika melakukan pengambilan keputusan ada sebuah sifat yang dinamakan sebagai loss aversion dimana kita itu cenderung untuk mengambil keputusan yang tidak merugikan kita itu bagi mereka orang-orang yang oke tetapi mereka depresi itu tidak terjadi itulah yang dorong mereka untuk melakukan pengambilan keputusan diri jadi perlu dipakai yang namanya bunuh diri tidak pernah diadak bunuh diri biasanya selalu itu diawali oleh depresi pertanyaannya depresi itu mulanya bagaimana di angka berbagai macam kemungkinan yang paling banyak itu adalah kemungkinan kalau kita dihadapkan tekanan mental nantinya akan mengubah struktur otaknya ujung nantinya akan memenuhi behaviornya kira-kira baik-baik terima kasih banyak dok ini cukup cukup komprehensi banget tadi penjelasannya tapi saya mau pertanyaan soal ini dok lebih kepada ini kan usianya 15-29 tahun nah ini dari sisi dari sisi neuroscience ini apa memang usia di usia kapasitas otak di usia segitu memang belum sepenuhnya tumbuh secara baik atau memang sudah baik memang dari tekanan dari luarnya yang lebih besar sehingga otak tidak bisa memproses begini Bang Ahmad terkait dengan perkembangan otak manusia itu memang yang namanya penelitian itu kan selalu berkembang ada yang berkata otak itu akan mature-nya itu di umur 30-an awal atau 20-an akhir ada orang yang berkata itu host yang namanya penelitian macam-macam lah tetapi satu hal yang menarik nah melihat umurnya kenapa cenderungan umur 15-29 dibandingkan kelompok umur yang lain saya melihatnya bukan hanya dari sisi otaknya tetapi juga melihat dari pergauluan sosialnya ini Bang seperti mereka-mereka yang mengalami menerus ujungnya mengalami depresi kita tahu apa yang terjadi di otaknya ada kecenderungan mereka itu untuk melakukan pengambilan keputusan yang berbahaya dan kita sama tahu bahwa yang pengambilan keputusan itu selalu tidak pada depan berpikir rasional dan sisi mimpi berpikir emosional menariknya ternyata manusia itu dalam pengambilan keputusan itu sering sekali justru sangat dipengaruhi oleh faktor emosional nah mereka mereka yang membunuh diri mereka yang mengalami depresi sudah pasti ada melakukan risk making manusia itu kalau ia hanya sendiri ia akan cenderung percaya pada dirinya itulah sebabnya dalam kondisi apapun kita selalu membutuhkan yang namanya second opinion dengan adanya orang-orang lain karena itu lah yang paling untuk tidak bunuh diri kalau saya perhatikan umur 15 sampai 29 tahun mereka-mereka yang masih kuliah masih SMA baru mulai masuk itu berbeda dengan mereka-mereka yang umurnya sudah 30-an ke atas yang sudah lingkup circle jadi kita bisa lihat banyak kali kejadian-kejadian di media sosial yang kalian orang mau bunuh diri tetapi gara-gara orang yang mendampingi mengajak berbicara akhirnya batal tidak jadi bunuh diri mereka-mereka yang sudah 30 tahun 30 tahun kita sudah tahu lah lingkup pergaulannya sudah mature mereka-mereka yang bisa berdiajak berbicara secara rasional dan ada empati nah sekarang di umur 59 saya khawatir apalagi di era-era sekarang ini kita tahu lah pergaulannya macam apa partner-partner seperti itu yang saya khawatirkan tidak ada kita tahu bahwa mereka-mereka yang depresi sudah tahu kecenderungannya seperti apa tidak mungkin mereka itu berpikir rasional nah dalam kondisi mereka tidak bisa berpikir rasional sendiri butuh ada orang-orang supporting system lah katanya sekarang yang menjaga dia untuk tidak punya ide kira-kira begitu oke oke nah kalau indikasi-indikasinya ketika seseorang apa ya mengalami suatu masalah mentalnya terganggu ini bisa kelihatan nggak secara kasat mata oh ini bisa berpotensi nih orang ini mungkin dari dari awal kita ngobrol atau apa bisa ketahuan nggak tahu oke begini Bang Ahmad saya disclaimer dulu ya I'm not a psychologist and I'm not a psychiatrist jadi saya coba menghindar dari menjawab pertanyaan yang sudah adalah orang yang lebih pasti tetapi saya akan mencoba jawabnya itu dari behaviornya manusia tanda bahwa mereka itu tidak bisa berpikir secara rasional itu memang bisa terlihat dari perilaku-perilaku sendiri apa indikaturnya kita bisa membandingkan dengan orang-orang yang healthy seperti kita sebut tadi mereka-mereka yang mengalami depresi itu pasti mengalami yang namanya gangguan regulasi emosi ketika sedang berbicara tidak ada sesuatu yang lucu tiba-tiba lucunya entah apa kita tidak tahu ini kondisi sedang sedih entah kenapa tertawa ini sedang lucu tapi tidak tertawa dan yang ketika ia berbicara once again I'm not a psychologist I'm not a psychologist saya berbicara dari sisi behaviornya saja yang namanya berbicara apa yang keluar mulut itu selalu dengan apa yang selalu dimulai dengan apa yang terjadi di otak manusia maka ucapan-ucapan iya senantiasa terstruktur terstruktur bukan berarti rapi atau berantakan berat tidak apa-apalah kadang orang candel segala macam tetapi pembicaraan perbicaraannya memang sangat sesuai dengan konteks itulah tanda-tanda memang secara anatomi ataupun fisologi otak yang tidak kelihatan pada maka kira-kira begitu bang oke oke dokter Edmi ini ada sobat medkom nih yang mau tanya nih saya boleh bacakan ya dokter ya ini dari Bang Ropi Can nih apa alasan salah satu bunuh diri karena ada kerusakan di neuron atau kerusakan pada otak terutama amigdala bagi mereka yang sudah kepikiran untuk bunuh diri memang ada kerusakan di otaknya atau enggak sih dok kalau misalkan orang yang akhirnya memutuskan untuk melakukan bunuh diri gini pertanyaan ini sangat spesifik apakah mereka yang bunuh diri kerusakan otak itu kita bisa kalau kita bukan obduksi otak mereka yang bunuh diri begitu secara ini ya tetapi kita sama-sama ketahui secara langsir dasar bahwa yang namanya manusia sangat dipengaruhi oleh struktur otak dan ternyata struktur otak itu pun juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita berjalan ikan hari-hari dan seperti yang telah saya sebutkan bahwa mereka mereka yang mengalami itu mengalami gangguan dalam pengambilan keputusan karena mereka cenderung untuk mengambil keputusan yang beresiko itu sendiri sebetulnya sudah menjadi indikator dari salah satu rom in their brain secara fungsional dan secara fungsional kalau ada kerusakan itu biasanya anatomnya bermasalah dan memang kita mengetahui mereka yang sudah melakukan melakukan keindakan bunuh diri dan kuas penampang depannya pun mengalami pengecilan dan mereka yang senang merasa menghadapi tekanan menghadapi stress itu terlambatan pada penumbuhan sel di hipokapus di sistem limbik yang mengatur jadi betul apakah ada kerusakan jawabannya begitu Bang Ahmad oke oke nah ini menarik saya mau tanya soal ini kan kalau misalkan kita kita tarik ya faktor-faktor yang membuat orang mendorong orang melakukan bunuh diri adalah tekanan-tekanan dari sisi akademik mungkin bahkan dari sisi percintaan gitu kalau kita lihat cerita-cerita sebelumnya kita baca-baca berita banyak kasus-kasus yang terjadi misalkan kasus pelecehan seksual dan lain sebagainya itu memicul nah kalau dari sisi neorescence ini dari kecenderungan apa permasalahan percintaan keluarga atau akademi itu kira-kira paling berat yang mendorong orang untuk melakukan bunuh diri ada nggak itu itu sepertinya bergantung dari pengalaman masing-masing ya Bang ya eh saya pernah ingat banget itu oleh salah seorang motivator nonggol metrotv dulunya itu kalau jatuh cinta mengobat kalau patah hati obatnya adalah jatuh cinta lagi kira-kira seperti itu not not slow not slow cinta cuman poinnya adalah ketika orang akhirnya mengalah mengambil tindakan untuk bunuh diri itu prosesnya bukan terjadi karen prosesnya itu sudah berlindung sangat lama nah kalau perkara jatuh cinta orang yang berpatah hati juga bulan depan sudah ketemu lagi yang baru who knows tetapi kalau hanya yang namanya kasus yang selama ini kita temui mereka mereka para pelajar tekanan-tekanan yang mereka alami itu bukan tekanan yang dialami 1-2 hari itu tekanan yang mereka alami berbulan bahkan tahunan kasus-kasus terbaru kita melihat lah Bang ya kasus-kasus terbaru yang mengatakan akhirnya bunuh diri itu kan tekanan stres yang mereka yang mereka alami bukan 1-2 hari tapi sudah berbulan dan sudah bertahun kebiasaan tahunan itulah yang akhirnya dari stres menjadi depred mengubah struktur otaknya nah dari pekerjaan tidak berapa lama berapa lama ia mengalami stres itu yang akhirnya membuat dia tidak tahan lagi di situ itu sebetulnya ada indikat ada langkah kita tidak ada yang orang berpikir bunuh diri gara-gara kemarin saya stres pasti sudah lama dan dalam proses itulah kita butuh yang namanya support system yang membuat kita bisa lalu berpikir lagi secara rasional kira-kira begitu Bang Ahmad oke oke nah dok selain dari support system gitu pendekatan ada gak dari pendekatan mungkin dari neuroscience yang bisa memberikan apa kayak semacam terapi untuk orang-orang yang kecenderungannya ingin melakukan bunuh diri oke baik begini untuk terapi psikologi paling tahu tapi saya coba jelaskan tentang bagaimana cara kita cara otak manusia itu bekerja pertama mereka-mereka yang menalami depresi itu kita tahu adanya gangguan regulasi nah sekarang yang menalami depresi diperhatikan oleh stres pasti jangka panjangnya sudah lama itu sudah yang bisa kita lakukan agar ketika agar kita tidak jatuh ke depresi agar kita bisa mengatasi stres setiap hari pertama begini Bang betul yang masalah itu tidak pernah menjadi masalah itu adalah bagaimana yang perlu kita perhatikan masalah tidak pernah merupakan sebuah masalah yang perlu diperhatikan bagaimana cara kita sekarang ini kita selalu merasa stres ini betul-betul dari kedekatan otak manusia Bang kita mengalami stres karena kita yang saya kasih contoh ketika kita dengar curhatan dari teman entah kenapa kita itu mudah memberikan solusi kenapa kita mudah memberikan solusi karena itu bukan masalah kita ya kita tidak mengalami ya kita yang membuat otak kita bisa balans antara emosional dengan rasionalitas maka orang lain saya mudah memberikan solusi karena rasional kita lagi menang tetapi menghadapi masalah yang sama kita pun gagap memberikan solusi untuk diri kita sendiri karena kita menghadapinya maka ada masalah cara yang sederhana bisa kita lakukan kita letakkan dulu masalah itu bukan kita menjadi orang pertama kita jadikan diri kita sebagai orang ketiga menjadikan diri kita sebagai orang ketiga kita melihat masalah kita lebih mudah menemukan dan di saat bersamaan emosi kita bisa diregulasi dengan melatih diri kita bagaimana menghadapi masalah letakkan itu bukan mudahan tidak jatuh ke depresi tidak akan berhubung kepada keinginan bunuh diri begitu oke oke dok terakhir dok ini saya mau minta saran mungkin atau tips dari dokter nih mungkin ada sobat-sobat lekom atau sobat-sobat fomo semua yang lagi nonton nih ada yang tengah menghadapi masalah yang dirasa cukup berat dan sudah bertumpuk dan ada mungkin yang sempat-sempat kepikiran melakukan hal-hal seperti itu apa yang kira-kira harus dilakukan itu pertama pahami bahwa teman itu penting jangan ada hati ini sendirian yang menjadi tantangan adalah teman itu penting hati-hati cari teman siapa tahu teman itu teman-teman malah menjegal makanya memiliki pertemanan itu sebuah anugerah luar biasa sebuah privilege yang luar biasa dengan melingkupi diri kita dan teman-teman yang sepuluh setidaknya itu akan menjaga diri kita juga bisa saya berikan sudah itu cukup oke berarti memilih teman itu jadi salah satu kunci ya dok ya cuma saling sharing itu ya tadi seperti dokter bilang juga kalau ada teman yang tidak mungkin memiliki masalah yang sama seperti kita akan ada balancingnya dari sisi rasionalitasnya akan muncul akhirnya bisa menggagalkan hal-hal yang tidak diinginkan mudah-mudahan bermanfaat dok obrolan kita untuk sobat-sobat netkom yang lagi nonton atau mungkin yang nanti akan nonton lagi karena ini akan akan kita upload lagi di IGTV jadi bisa ditonton lagi berulang-ulang terima kasih banyak dokter atas analisis-analisisnya berbagi pengalamannya menarik sekali mudah-mudahan bermanfaat salam sehat selalu selamat sore terima kasih banyak dok terima kasih banyak Pak Ahmad sampai jumpa sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih